Dalam rapat maripurna istimewa yang digelar DPRD Kota Jambi pada selasa 28 Mei 2024 kemarin, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi memberikan pemaparan terkait capaian kinerja Pemkel Jambi pada tahun 2023 melalui indikator makro daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Sri Purwaningsi selaku penjabat Wali Kota Jambi memaparkan capaian kinerja Pemkel Jambi pada tahun 2023 melalui indikator makro daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Di antaranya, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 6,61 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen. Inflasi year-on-year tahun 2023 berada di angka 3,27 persen. Angka ini terus kita kendalikan sehingga inflasi Kota Jambi mon-to-mon pada periode April 2024 minus 0,05 persen atau terjadi deflasi. Terkait kemiskinan, Pemkot mampu menekan angka kemiskinan menjadi 8,24 persen atau turun dari angka kemiskinan 2022 sebesar 8,33 persen. Angka kemiskinan Kota Jambi berada di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat 9,36 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka, trennya cenderung turun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2023, TPT Kota Jambi adalah 8,27 persen. Turun dari tahun 2022 sebesar 8,95 persen. Bahwa pengelolaan APBD ini sama dengan APBN ternyata karena ada kontribusi PAD di dalamnya maka dengan sangat maksimal 92 persen tersebut adalah angka tertinggi yang bisa kita tempuh di tahun 2023 ini. Terima kasih kerja keras teman-teman para OPD yang sudah melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Selain menjaga kejuan penggunaan dan komposisinya, kita juga selalu memastikan bahwa APBD dalam bentuk belanja program kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih tepat. Hal ini tidak lain adalah agar belanja pemerintah memiliki efek yang berganda bagi perekonomian dan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Beberapa waktu yang lalu dalam laporan hasil pemeriksaan di PKRI atas laporan keluarga... Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator penting guna mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2023, IPM Kota Jambi sebesar 80,93. Capaian ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 79,58. Adapun IPM Kota Jambi ini berada di atas IPM Nasional yang sebesar 74,39. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, kami tetap fokus mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan layak serta terjangkau melalui berbagai program yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Misalnya melalui program Jambi Cerdas untuk situasi sui kurang mampu. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.